Intro Celup, celup, celup Lalu di lahap Cara memasak hotpot tentunya sudah tak asing bagi Anda Sesuai namanya, hotpot merupakan hidangan berupa berbagai bahan makanan Yang dicelupkan ke dalam cawan panas berisi kaldu medidi Konon sajian hotpot sudah ada sejak ribuan tahun silam Yang diperkenalkan bangsa Mongolia Yang membedakan hotpot Mongolia dengan hidangan rebus lainnya Ada pada kaldunya Faktor geografis Mongolia yang dingin Memengaruhi ragam rempah yang digunakan sebagai penyedap kaldu Ini dulu tuh kalau ceritanya Masyarakat Mongolia, bangsa Mongolia itu kan memang nomaden ya ceritanya Tulang ayam itu juga dimanfaatkan buat mereka Iya betul Kenapa dimanfaatkan? Karena untuk tulang ayam ini dia kan pomanis Kaldu Pengamat budaya Tionghoa Agni Malagina mengatakan Belum ada bukti arkeologis bahwa hotpot berasal dari Mongolia Namun, legenda rakyat menunturkan Kubilai Khan Seorang prajurit Mongolia dipercaya memperkenalkan sajian hotpot Ketika masa berperang atau masa nomaden tentara Mongolia berkuda Menggunakan helmet membawa peralatan perangnya Dan pada saat musim dingin tentunya ya mereka memasak masakan mereka Menggunakan peralatan seadanya Nah kemudian yang terjadi mereka yang menggunakan helmet mereka Untuk memasak sup misalnya dengan menambahkan daging Nah ini basis yang kemudian diceritakan sebagai asal-muasal hotpot ya gitu Legenda hotpot dari Mongolia ini dipercaya menyebar ke daratan Cina Lantaran ditemukan perangkat masak berupa cawan hotpot pada 400 sebelum masehi Oh gede banget Iya ayam kita ayam super Ayam super Ini pelan-pelan nyempulnya Karena panas Rempah yang digunakan bukanlah jenis rempah beraromatis Sama menyengat seperti pada iklim tropis Bangsa Mongolia menggunakan sayur dan buah sebagai rempah kaldu Uniknya kan kalau kaldu itu kan biasanya yang dari bahan-bahan gurih gitu ya Bu Ratna Saya baru lihat ada yang kayak buah-buah begini juga ikut masuk di dalam kaldu Itu dia mau ngasih efek apa nantinya? Untuk buah dan sayur ini sebenarnya kalau di ayam itu kan kita ngambil untuk sari ayam yang larinya ke manis Untuk buah-buahan ini masuk dia juga ada sari manisnya dan wangi Butuh waktu 8 jam untuk mendapatkan kaldu yang lezat Sari pati dari potongan ayam, buah dan sayur ini diserap sempurna menjadi kuah kaldu yang sepintas terlihat tidak terlalu kental Oh harus dibuka ya Meski warna kaldu tidak pekat, jangan salah aroma yang menyeruak begitu wangi dengan tekstur rasa yang ringan Selanjutnya kaldu siap dihidangkan dengan sajian bahan makanan pelengkap hotpot Uniknya hotpot disini menggunakan charcoal atau arang yang dimasukkan ke dalam cawan bermuncung tinggi yang dinamai vulkanopod Wah benar saja api yang menyembur dari arang ibarat gunung vulkanik yang memuntahkan lahar Hal ini dimaksudkan agar kaldu terus mendidih Kita lihat Oh Belum, masih belum lagi Ini padahal belum tahun baru tapi udah ada kembang api Sambil menunggu hotpot saya disajikan, etalase mangkuk keramik ini menyedot perhatian saya Ternyata ini adalah varian saus yang menambah cita rasa hotpot Ada kayak, coba lihat kesini, ini panjang banget Ada berapa sih ini kayak bisa lebih dari Saus kita ada 21 saus 21 saus, bayangin Apa aja coba yang jadi spesialnya Yang spesial kita itu disini adalah saus spesial Saus spesial ini yang sudah benar-benar diracik dari 5 macam saus Dijadikan 1 di sebelah sini The hotpot is coming Kepulan asap dari kaldu mendidih memenuhi meja makan Deretan daging sapi yang diiris tipis pun ditata melingkari cawan hotpot Daging karusel Daging karusel itu yang terkenal biasa tahu dong piring-piring ufuk Nah, berbentuk seperti ini Ini benar-benar Satu persatu bahan makanan dicelup di dalam hotpot Mulai dari ragam bakso seafood, daging sapi, tahu, hingga jamur dan sayuran Tadi dari tadi saya merasakan yang cukup hangat disini Karena memang ada arang yang masih dipanaskan Kemudian airnya mendidih Hampir jarang saya menemukan hotpot yang airnya mendidih Dahulu hotpot dikenal sebagai sajian makan komunal Hingga kini hotpot kerap dipilih sebagai sajian berkumpul yang disantap beramai-ramai Apa lagi? Ini kan nggak mungkin dong dimakan sendirian Betul Ini yang katanya tuh cara makan atau tradisi hotpot Mongolian itu mempersatukan orang ya nggak sih? Betul Gimana sih? Mempersatukan benar-benar yang musuhan kita undang makan rame-rame gitu ya Jadinya bisa kumpul lagi bersama gitu Karena ini makan sendiri pun wah Nggak mungkin Itu kan begah Catatan sejarah pun membenarkan hal itu Catatan sejarah yang menyebutkan pada tahun 17-an, 1700-an Pada masa Kaisar Chen Lung Beliau menyelenggarakan binar gitu ya hotpot Sebanyak 1.500 hotpot dengan melibatkan 5.000 orang pada masa itu Sehingga hotpot ini juga akhirnya disinyalir memiliki fungsi sosial Sosial juga ya gitu sosial kenegaraan Bagi Kaisar ini merupakan salah satu bentuk memperlihatkan kontrol kekuasaannya Kuah kaldu hotpot mengulia begitu ringan Rasa rempah buah bercampur saripati ayam begitu menyatu tanpa ada yang mendominasi satu sama lain Tadi dari apa ini terbuatnya? Dari kulit tahu Kulit tahu, iya Oke Oh my God Yang Di lidah tuh licin gitu ya Langsung Langsung Ngekres gitu emang ya Saya menemukan jawaban mengapa kuah kaldu hotpot mengulia tidak terlalu kental Selain mempertahankan otentisitas hotpot khas mengulia yang memang tidak banyak rempah Kuah kaldu bertekstur tidak pekat membuat saya ingin terus menambah makanan Iklim mengulia yang dingin dihangatkan lewat kaldu mendidih Yang cocok dipadupadankan dengan berbagai jenis bahan makanan Roni Satria, Seperti Pradana, Jakarta